Pemeditasi aku, namun, demi keselamatan dan kesejahteraan alam semesta, aku harus mencoba. Dwi Ratih, aku mencintaimu dengan sepenuh hati. Aku ingin kita bersama selamanya. Dua camas, cintaku padamu tak terhindar. Namun, kita harus ingat bahwa cinta juga memerlukan pengorbanan. Jika kita benar-benar mencintai satu sama lain, kita harus siap menghadapi segala rintangan. Aku ingin mengalami nasib yang sama denganmu. Dengan hati-hati, buang kamaja yang mengambil palahnya. Panah cinta yang tak pernah merosot dari sasarannya. Dengan ketepatan yang luar biasa, ia mengarahkan panahnya ke hati dewasi huang. Cinta membangunkannya dari meditasi yang mendalam. Semoga cintaku yang tulus membangunkanmu, wahyu yang tukul. Panah itu menusuk hati siwa. Dan malah seenggak itu juga, Bawa siwa terbangun dari meditasnya yang panjang. Matanya yang memancarkan kebijaksanaan, Memandang sekeliling dengan halau kekaitan kebunan. Bakallah! Dewa siwa! Aku datang atas perintah para dewa untuk membangunkanmu. Dunia membutuhkan kehadiranmu. Siapa yang berani mengganggu tanpa aku? Suamiku, suamiku. Dewa siwa, izinkan aku mengalami nasib yang sama dengan suamiku. Cek! Permohonanku ditampukan. Dewa siwa yang bangun dari meditasi panjangnya. Siap untuk menjalankan tugasnya sebagai pemelihara alam semesta. Hanya inikah kemampuan kalian? Ini yang memerebut kerajaan surga ku. Mimpi! Oh, dengan pecar kepala dengan para dewa. Prajurit, aku lakukan gajahku yang berabdikan besar, pajak, dan berulang. Dewa siwa, kemampuan kami. Dan berjalan-jalan di puncak gunung kailasi. Sesambil yang disana, mereka membutuhkan hal yang tidak lainnya adalah jasat Belum mengatakan dalam pengganti Dua siwa jelasnya bagaimana gudungnya berambut tersebut Masih, masalah apa ini? Siapa yang berani mengganggu tapakun? Suamiku Jangan marah Itu adalah penah asmara milik gila kamu